ya kali ini gua akan coba untuk menunjukkan hasil videonya jadi kalau menurut gua sih lumayan buat bikin vlog ya ini bisa dilihat seakan kita juga mau zoom titik tertentu nah ini kita coba untuk contoh zoom orang ini seperti ini kemudian pohon kelapa ini zoom ini tanpa zoom ya normalnya kemudian kalau di zoom paling mentok itu 35 kali zoom hasilnya seperti ini kelihatan mungkin kurang fokus juga terlalu zoom nah seperti ini kemudian kita zoom out lagi ini gua akan bawa masuk ke rumah gua sini pencahayaannya hanya dari luar aja ini cahaya lampu seperti ini hasilnya masih bisa dibilang lumayan cukup terang nah kemudian ini cahayanya lumayan terang karena dari atas untuk cahaya cukup seperti ini hasilnya kalau misalkan lu mau selfie apa namanya video di vlog jadi hasilnya kayak gini kalau lu mau ngerekam sendiri ya ini untuk ruangan yang tadi yang pakai lampu ruang tengah gua kemudian ini ruang tamu yang agak gelap hasilnya seperti ini kita balik lagi ke teras ya contohnya seperti itu nanti gua lanjut dengan video di tempat yang maksimal terkena cahaya matahari ya jadi ini untuk cahaya matahari full ya karena ini gua ada di atas rumah ini bisa lihat untuk langit kemudian kalau mau misalkan gua nggak tahu ini hasilnya bagus atau nggak ntar bisa kalian lihat sendiri jadi di videonya jadinya kayak gini contohnya kalau misalkan goyang ya goyang nih gua ambil muter-muter tuh misalkan dibelok-belokin nah ini gua akan tunjukin zoom lagi ini kan posisinya tanpa zoom ya kemudian gua coba zoom in ini ada menara BTS nah ini zoom maksimal ini karena gua posisinya gua pegang harusnya kan pakai tripod ya karena posisinya gua pegang jadinya kurang steady kurang fokus gerak-gerak karena tanganku juga nggak bisa terus-terusan diem gitu kan kemudian ini gua tambahin lagi zoom pakai zoom digital jadi bisa sampai 64 atau 63 kali gitu misalnya seperti ini ini zoom paling mentok nah hasilnya seperti ini jadi goyangan sekecil apapun akan berdampak kurang stabil ini gua zoom in eh gua zoom out lagi ya kan ya udah segitu aja untuk video vlogging nya jadi kalau mau kalau yang mau beli kamera ini dengan biaya nggak cukup mahal udah cukup untuk vlogging kalau misalkan vlogging di luar ya di outdoor itu udah lumayan bagus jadi hampir hampir lebih baik dari action cam tapi kan kalau action cam itu kan ruangnya lebih wide ya lensanya dia lensa wide kalau ini lensa biasa lumayan sih buat awam orang awam yang baru mulai vlogging nggak usah beli beli kamera action yang GoPro yang harganya mahal cukup merah ini hasilnya seperti ini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih